Manusia pada umumnya pasti mempunyai goal, mau itu dalam konteks spiritual ataupun keuangan. Terutama saat masih muda, kita sangat bergairah untuk melakukan suatu aksi yang kita harap bisa membantu kita mencapai goal tersebut. Tapi sambil waktu berjalan, kita baru sadar bahwa hidup itu susah. Kagak cukup nih, ngomong doang, kagak cukup dengan mulut kita aja. Kita harus terima realita bahwa kita tuh harus kerja. Dan disini biasanya kita bertemu suatu makhluk halus yang membisikkan kita untuk tidak bekerja. Udahlah besok aja bro, tiktokan aja dulu, santai aja sih. AKA malas. Dan karena kita tidak mau diasosisikan dengan kata malas, kita pakai kata-kata yang lebih keren. Yaitu prokrastinasi. Gue juga sama kayak kalian orang yang demen banget prokrastinasi. Kalau kerja deket deadline. Yang orang-orang bilang tuh the power of kepepet. Dan ternyata beneran ada grafis yang mengilustrasikan gaya kerja males-malesan ini. Yaitu yang namanya Parkinson Law. Dimana usaha ada di Y-axis dan waktu ada di X-axis. Saat kita mendapatkan suatu tugas yang deadline-nya panjang, ya kita pasti nyantai. Tapi kalau kita alokasi waktu makin dikit atau mepet, effort kita jadi lebih ekstrim lagi. Dan ada beberapa figur yang mencoba merasionalkan fenomena ini. Steven Pressfield di bukunya The War of Art bilang itu adalah resistance. Dimana setiap kali ada tugas, ada sosok resistance untuk menghalangi kalian dari goal yang kalian ingin capai. Lalu Seth Godin juga echo hal yang sama. Yang dia bilang lizard brain di bukunya Linchpin. Dimana sebenernya kita tuh takut karena kita tuh B aja. Kita kagak mau nyelesain lebih cepat. Karena kita kagak ingin terima realita bahwa kita tuh tidak spesial. Dimana dia argue untuk kita sampai ke kualitas yang ideal, kita butuh kuantikitas. Bukan quality over quantity, tapi quantity builds quality. Jadi buat orang-orang yang suka procrastinates, mereka itu mencitapkan narasi bahwa mereka tuh kagak ada waktu. Karena gampang untuk sembunyi di belakang narasi tersebut dibandingkan beraksi. Dan juga tim urban yang bilang bahwa ini adalah monkey brain-nya kita. Dimana di argue ada dua sistem di otak kita yang satu kayak monyet dan satu yang adalah rasional dan logikal. Dan kalau kita mau jadi yang high performance worker, kita harus mengecilkan si otak monyet ini. Tapi emang susah karena lebih gampang kita buka HP, scroll, abis itu ngatain orang di internet dimana melakukan sesuatu yang produktif. Caranya gimana untuk bikin monyet ini pergi? Dengan memanggil si monster. Monster Deadline Palsu. Banyak banget tips-tips yang bisa kita coba adopsi untuk melawan rasa malas dari Kaizen. One Minute Rule yang diadopsi dari orang-orang Jepang. Dan ada juga Five Second Rules dari Mel Robbins. Sampai ke Agus Leo yang ngomongnya Minimum Viable Action. Dan gue tau sampai sini kalian pasti pengen tau dengan informasi ini emang aksi produktif apa sih yang sudah Agus Leo Halim lakukan. Saya tahu kalian pasti skeptis. Kayak bro talk is cheap. Ngomong mah gampang. Tapi dengan informasi ini emang lo kagak pernah prokrastinasi. Jelasnya gue pernah prokrastinasi. Pasti gue juga pernah malas-malasan. Tapi dengan informasi ini, apa aja sih yang gue pernah lakuin untuk yang ada jejak digitalnya dan kalian bisa validasi apa yang gue ngomong. Ya, gue bisa ngomongin YouTube-nya gue. Di tangan 16 Desember 2020, gue memulai YouTube ini. Secara akademis gue terbelakang, shop gue gitu-gitu doang. Gue bukan siapa-siapa dan yes, gue kagak collab sama sekali. Well, itu karena kagak ada yang mau collab sama gue sih. Tapi dengan keterbatasan itu justru bisa ngebuat gue fokus ke goal gue, yaitu membuat 100 video. Dimana biasanya goal itu terasosiasikan dengan outcome kan, hasil. Tapi menurut gue goal itu lebih sehat kalau misalkan kita bisa asosiasikan itu dengan output, bukan hasil. Dimana aktivitas ini semua, satu output yang bisa gue kontrol di tangan gue adalah berapa banyak video yang gue produksi. Dan akhirnya gue bikin goal untuk bikin 100 video. Tapi gue tau kalau misalkan goal, gue cuma bikin 100 video. Dan di video pertama, kedua, ketiga, views gue kecil, pasti gue bakal males. Terutama kalau misalkan kita kerjaan ini semua kagak ada duitnya. Oleh karena itu dibandingin gue mikir kejauhan, 100 video, gue mikir bahwa gue bikin video 2 hari sekali. Jadi 100 kali gue bakal beres 200 hari kemudian. Lalu abis itu gue mikir sistemnya, kayak gimana gue memastikan gue itu bisa disiplin terhadap goal gue tersebut. 100 video dalam 200 hari. Aksi spesifik apa yang bisa memastikan gue untuk tidak miss deadline palsu tersebut. By the way, buat kalian yang kagak tau peraturan palsu itu apaan, itu adalah suatu peraturan yang gue buat untuk diri gue sendiri. Kenapa gue ngomongin ini peraturan palsu? Karena kalau misalkan gue miss deadline-nya pun, kagak ada yang marahin gue kan. Ini peraturan beneran buat gue tau gue value diri gue itu seberapa besarnya. Karena gue kagak pengen ngecewain dong diri gue sendiri. Dan abis itu gue enhance gue punya peraturan palsu di mana gue harus produksi. Dengan peraturan 30 menit produksinya, abis itu mengedit maksimum 2 jam. Kenapa gue gak lakuin ini semua? Karena gue tau kan gue punya goal besar itu 100 video dalam 200 hari. Dan dari goal besar tersebut, gue berasa kalau misalkan gue terlalu mempunyai rasa idealisme, pasti akan susah untuk fulfill goal tersebut. Dan disini gue juga pengen mundur dikit. Dari tadi ini ya, gue ngomongin dalam konteks profesi ya guys ya. Karena gue tau beberapa dari kalian pasti jiwa idealismenya sangat tinggi. Dan kalian harus memegang teguh kalian punya kualitas. Dimana kalian pasti bilang bahwa, Bro namanya seniman itu kagak boleh dipaksa oleh waktu. Harus nge-flow bro. Oke, tapi buat kita kagak lebar, ya ini konteksnya adalah profesi. Kerjaan. Dan gue butuh menekan rasa idealisme gue dengan peraturan-peraturan palsu tersebut. Untuk menjadikan diri gue studi kasus. Dimana orang kalau misalnya bukan siapa-siapa jadi youtuber bisa dapet apa sih? Hasilnya kayak apa sih? Kenapa gue share ini semua? Karena banyak banget dari kalian yang DM gue, atau bahkan kalian yang beli ibu gue 20% viral, bingung kenapa kalian itu males banget bikin konten. sharing bahwa kalian tuh males banget untuk ngelakuin sesuatu. Dimana argumen gue kagak ada orang yang males di dunia ini, berdasarkan Parkinson Law. Yang ada hal adalah orang kebanyakan waktu. Terutama kalian yang nonton sampai sini, karena kalian mampunya ekstra 5 menit untuk ngelakuin sesuatu aksi yang lebih produktif, tapi kalian malah konsumsi video Agus Leo Halim. Kagak salah ya, tapi ya itu namanya pilihan hidup. Jadi kagak usah bingung kenapa kalian males. Karena kalian memilih untuk males. Males itu pilihan, bukan perasaan. Dan kalau gue ngomongin ini ke gue punya lingkaran, orang-orang pada bilang ya waktu masih panjang segala macem ya. Tapi ngomongin kayak gitu tuh biasanya tuh panjang banget tuh, karena secara statistik ya, kita cuma punya 30 ribu hari untuk hidup. Well, technically kalau misalnya kita hidup di negara Indonesia, bahkan cuma 20 ribu hari. So, gue harap video hari ini bisa memberikan kalian nilai positif, kalian bisa mendapatkan konteks kenapa gue buat ini, dimana buat kalian semua yang berasa males, ya kalian kagak males kan, itu kebanyakan waktu berdasarkan Parkinson Law. Jelasnya gue ngerti banget namanya sesuatu hasil yang pengen perfect, yang pengen sempurna, pasti butuh waktu lebih lama. Gue ngerti banget. Tapi kalian juga harus mengerti bahwa kualitas itu bukan berarti kita nyampe gitu aja itu. Kalian butuh banyak kuantitas untuk nyampe ke kualitas. Poin besar adalah kagak ada salahnya kerjaan yang 4 minggu kemudian kalian hajar ke hari ini juga. So, buat kalian yang mau punya tugas yang 4 minggu kemudian harus kalian submit, ya kerjain hari ini juga. Karena kagak ada salahnya kan. Kalau misalnya sekarang ada buku yang kalian ingin baca, ya baca sekarang juga aja guys. Dan kalau kalian mau bikin usaha via website yang gratis, kalian bikin juga pake yang namanya linkit.lnk.id. Dimana itu adalah website builder yang keren banget. Semua custom feature di Linktrip Pro, di linkit gratis, dan kalian bisa langsung jualan. Kalian punya digital product dan physical product. Nextnya kalian mau gue ngomongin video esnya apa? Tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jangan notifnya, share ketemu kalian. Dan I'll see you next video. Salam kreatif. By the way guys, buat kalian nonton sampe sini, gue pengen kalian kerjain apa yang harus kalian kerjain yang deadline tuh masih jauh. Mungkin seminggu, dua minggu, tiga minggu. Kalian kerjain setelah video ini. Satu jam aja. Gue cuma minta satu jam. Abis itu kalian kasih tau hasilnya seperti apa ke DM-nya IG gue. Kalian bisa tambahin bahwa, eh bro, gue kagak males bro. Ini buktinya gue beres dalam waktu sejam. Kongres. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax